MENGEJUKAN Ardi Bakri buka-bukaan soal posisi favorit Nia Ramadhani saat diranjang Baru-baru ini, Ardi Bakri membongkar kebiasaan jelek istrinya, Nia Ramadhani diranjang Bukan soal hubungan badan, namun Ardi mengungkapkan kebiasaan tidur Nia Ramadhani Awalnya Nia Ramadhani bertanya kepada Ardi tentang kebiasaan tidurnya tiap malam Aku kalau tidur jelek nggak? Tanya Nia kepada suaminya Tak perlu pikir panjang, Ardi dengan cepat langsung menjawab kalau kebiasaan tidur Nia itu jelek, jelek Ardi mengatakan kalau Nia sering tidur dengan posisi favoritnya, yaitu mengangkat kedua tangannya Atau seperti orang pasrah, lagi tidur angkat tangan, nyerah, jawab Ardi Tak puas mendengar jawaban sang suami, Nia tersebut mendesak Ardi agar mau membongkar kebiasaannya saat tidur Ardi bukannya menjawab pertanyaan sang istri, ia malah kabur meninggalkannya Nggak boleh jelekin istri, pujar Ardi, seraya meninggalkan Nia Lebih lanjut, Nia mengaku kalau Ardi tak suka mengumbar aib istrinya Oh, dia nggak mau ngejelekin aku, ungkap Nia Di sisi lain, Nia Ramadhani pernah akui dulu bandel sama mantan pacar Sifat Ardi Bakri bikin dirinya berubah Nia Ramadhani pernah mengaku jika dirinya sudah nakal sedari muda dengan sang mantan pacar Meskipun begitu, Nia Ramadhani kini sangat bersyukur dinikahi oleh Ardi Bakri Yang juga merupakan konglomerat Hidup Nia Ramadhani pun kini bak menjadi lebih kalem Semenjak menjadi nyonya Ardi Bakri Nama Nia Ramadhani memang tak pernah lepas dari sorotan Terlebih lagi, setelah ia resmi dinikahi oleh salah satu konglomerat Indonesia, Ardi Bakri Namun, Nia Ramadhani dan sang suami kini justru terkena apos Usah dicokok pihak kepolisian, kegara terjerat kasus narkoba Saat penangkapan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,78 gram Terungkap pula fakta Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Sudah mengonsumsi barang haram tersebut sekitar 5 bulan Kini keduanya pun tengah melakukan rehabilitasi Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Namun rupanya, aksi yang dilakukan Nia Ramadhani ini bukanlah kenakalan pertamanya Pasalnya, sebelum ditangkap, Nia Ramadhani sendiri belak-belakan membongkar kebandelannya saat masih bersekolah Saat itu diakui Nia Ramadhani, Ardi Bakri lah yang membuatnya bersikap kalem seperti sekarang Hal tersebut diceritakan oleh Nia Ramadhani dalam program acara Retran TV Yang tayang di Youtube beberapa waktu lalu Nia Ramadhani mengenang kenakalannya saat masih SMP Di antaranya, Nia Ramadhani membongkar momen ia punya pacar Nia Ramadhani awalnya menunjukkan tempat tongkrongan lelaki yang disukainya saat SMP Setelah itu, Nia Ramadhani mulai pacaran saat duduk di kelas 2 SMP Sejak mengenal cinta, Nia Ramadhani mulai nakal dan sering bolos sekolah Mulai mengenal cinta monyet Kayak ada yang dekatin nih, kalau orang gaul yang keren-keren itu nongkrongnya disitu Kata Nia Ramadhani Sedangkan emak gue kalau jemput disitu Kadang di mana gitu, imbuhnya Lama-lama akhirnya mulailah mengenal suka-sukaan sama cowok itu di kelas 2 SMP Ceritanya Nia Ramadhani lantas menceritakan momen Nia Ramadhani bolos sekolah Demi pergi bersama kekasihnya Rupanya, Nia Ramadhani sudah berjanji dengan kekasihnya di depan sekolah Bukannya masuk ke kelas, Nia Ramadhani dan pacarnya malah pergi ke mall Sesampainya di mall, Nia Ramadhani tak diperbolehkan masuk karena masih menggunakan seragam Dari situlah mulailah belajar cabut dari sekolah Gimana caranya? Waktu itu dari angkot apalah-apalah sampai sini Penting emak gue tahu gue sekolah Ujar Nia Ramadhani Turun di bundaran Pas sampai sini sudah janjian naik bajai Sudah gitu cabut imbuhnya Sudah gitu sampai tim juga gak boleh masuk Tuturnya Sementara itu Tabiat Ardi di rumah pernah buat Nia Ramadhani Ogah berjodoh Terbongkar Kelakuan tak berdasar umur Kisah cinta antara Nia Ramadhani dan Ardi Bakri Kerap mengundang perhatian khusus bagi fan dan netizen Ardi Bakri Ternyata di masa lalu pernah membuat Nia Ramadhani Ogah berjodoh lagi dengannya Tabiat anak Abu Rizal Bakri itu Pernah dibongkar belak-belakan oleh istrinya Saat itu, keduanya belum menikah Ibu Mikayla Zalindra Bakri Menyadari kebiasaan jelek suami Meskipun mengetahuinya Ternyata sahabat Teresa Winatan itu Tetap memilih Ardi Bakri menjadi imamnya Sebelum menjadi keluarga dan pasangan seperti sekarang ini Ternyata Ardi Bakri Tak pernah disukai Nia Ramadhani Hal itu lantaran Nia Ramadhani mengetahui kebiasaan jelek Bahkan sebelum keduanya menikah Dalam sebuah kesempatan mengobrol dengan Jessica Iskandar Nia Ramadhani belak-belakan masa lalu sebelum menikahi Ardi Bakri Bertemu dengan anak Abu Rizal Bakri itu Nia Ramadhani merasa ogah berjodoh dengannya Hal itu lantaran saat bertemu di rumah mewah Ardi Bakri Nia Ramadhani mendapati suaminya sangat lihai bermain perempuan Di awal pertemuan dengan sang suami Nia Ramadhani justru dibuat hilang feeling karena kelakuan sang suami Secara belak-belakan Ibu tiga anak itu menyebut Suaminya playboy kelas kakap Yang punya banyak teman wanita Menjalin hubungan dengan salah satu orang terkaya di Indonesia Ternyata pemeran bawang merah bawang putih itu Pernah dibuat ragu Pasalnya Ardi Bakri Dikenal sebagai sosok pria yang selalu dikelilingi banyak perempuan Nia Ramadhani Dinikahi Ardi Bakri dalam usia yang masih terbilang sangat muda Yakni 19 tahun Sedangkan saat itu Usia Ardi Bakri sudah menyentuh kepala tiga Tapi ternyata kelakuan Ardi Bakri tetap tidak mencerminkan usianya Nia Ramadhani mengakui hal itu Bahkan menyebut usia memang tak bisa menjadi dasar perilaku seseorang Sebenarnya menurut aku Umur tinggallah umur Karena kelakuan tidak bisa didasarkan pada itu juga Kata Nia Ramadhani Nia Ramadhani mengaku mengenal Ardi Bakri Karena sang suami adalah teman dari kakaknya Awalnya Cuma teman-temanan doang Cuma aku dari dulu gak mau sama dia Karena dia kan banyak banget ceweknya Sambung Nia Ramadhani Ibu tiga anak ini menceritakan Kalau di rumah yang ia tinggali sekarang Ardi Bakri Kerap membawa teman wanitanya untuk berkumpul Dulu di atas itu Semua teman ceweknya tuh Ada Pada saat aku masuk Aku gini Gak mungkin nih aku pacaran sama orang kayak gini Kisahnya Nia Ramadhani pun merasa takut akan dijadikan kekasih keberapa oleh Ardi Bakri Bisa jadi pacar keberapa Kata Nia Ramadhani mengingat kebiasaan lama suaminya Namun setelah mencoba menjalin hubungan dengan Nia Ramadhani Ardi Bakri Berubah menjadi lebih serius Dua-duanya semakin dewasa dan mulai berhenti macam-macam Yaudah menikah Ungkapnya Kini Ardi Bakri diketahui sudah menjalani pernikahan 10 tahun lamanya Dengan Nia Ramadhani Keduanya bahkan dikaruniai ngomongan berjumlah tiga Masing-masing dari anak Ardi dan Nia Memiliki wajah yang lucu dan fisik yang mirip dengan orang tuanya Sayangnya Saat ini Ardi Bakri dan Nia Ramadhani Sedang tak bisa bersama anaknya Hal itu tentu saja berkaitan dengan kondisi Nia Ramadhani Yang harus menjalani rehabilitasi dengan Ardi Bakri Meski begitu Ardi Bakri sejak awal kemunculannya sudah identik dengan imet konglomerat Bahkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sendiri Kerap menunjukkan kehidupannya sehari-hari Yang lekat dengan kemewahan Kendati hidup bergelimang harta Siapa sangka baru-baru ini Suami Nia Ramadhani Ardi Bakri Tak gengsi jajan siomai Hingga menunjukkan cara unik memakannya Dalam unggahan itu Ayah tiga anak tersebut tampak memajang potret dirinya saat berada di dalam mobil Tak seperti biasanya Kali ini suami Nia Ramadhani tersebut Tanpa memamerkan beberapa bungkus plastik berisi jajanan siomai Yang dibeli dari abang-abang Tak hanya itu Ia bahkan juga memegang tusuk siomai Menariknya Bersama dengan hal itu Putra konglomerat tersebut Juga menunjukkan cara unik memakan siomai Siomai abang-abang ini Tahu gak cara makan siomai ini yang paling enak Tulis Ardi Bakri Alih-alih menusuknya dengan tusuk siomai Ardi Bakri justru menyarankan agar plastik di bagian atas ditutup Dan makan dari ujung bagian bawah Ardi menyebut Bahwa cara makan itu merupakan cara makan terenak Saat menikmati jajanan siomai Percaya gak percaya Kalau biasanya makan itu harus dibuka plastiknya Tapi kalau makan siomai ini enaknya plastiknya ditutup Terus digigit ujung bawahnya Terus diemut Tulis suami Nia Ramadhani tersebut Seraya membubuhkan emoji tertawa